Sepak terjang anak-anak Maluku dalam jajaran militer khususnya TNI sejak jaman penjajahan hingga pasca kemerdekaan sampai kini sudah dikenal pamornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang deretan perwira tinggi TNI asal Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pesudara dong yang belum subscribe agar Gato bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Terima kasih telah menonton! Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latukun Sina lahir di Ambon, Maluku pada 13 Agustus di tahun 1970. Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang sejak 2 Agustus di tahun 2021 kemarin mengemban amanat sebagai komandan pangkalan utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon. Said Latukun Sina berasal dari Kors Marinir dan merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan 38 tahun 1992. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Komandan Lantamal 9 Ambon. Sobhan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Komandan Lantamal 10 Ambon. Sobhan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Komandan Lantamal 10 Ambon. Marsikal pertama, TNI Gladi Mailoa, lahir di Ternate, Maluku Utara pada 30 April di tahun 1966. Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang sejak 26 Agustus di tahun 2020 lalu, mengeman amanat sebagai kepala dinas keuangan Angkatan Udara. Beliau adalah lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1988 yang berasal dari Kejabangan Korps Administrasi. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Kapak Kusku TNI. Brigadir Jenderal TNI Ferdinand Mahulete adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak April di 2021 lalu, menjabat sebagai Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional. Sebelumnya, Ferdinand Mahulete menjabat sebagai KB Telekomunikasi dan Informatika pada Kedeputian 7 di Kemenko Polhukam. Ferdinand Mahulete merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Brigadir Jenderal TNI Ferdinand Mahulete merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Brigadir Jenderal TNI Ferdinand Mahulete merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Lahir di Ambon, Maluku pada 15 Mei di tahun 1967. Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Mengawali karir sebagai SEPAPK tahun 1991. Selanjutnya, mengikuti pendidikan Dik Lapa I tahun 1997, Dik Lapa II tahun 2000, dan Seskoat tahun 2009. Beliau pernah menduduki jabatan KABAK PAMDIS INFO LAHTAD tahun 2006, KABAK SISFO INTEL PAMDIS INFO LAHTAD tahun 2008. Pada Maret di tahun 2021 kemarin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memutasi 99 perwira tinggi TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karir, dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI. Di antara perwira tinggi tersebut, terdapat nama Brittian TNI Domingus Pakel. Domingus Pakel, dimutasi dari dosen tetap Universitas Pertahanan atau UNHAN, menjadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Badan Shiber dan Sandi Negara atau BSSN. Brigadir Jenderal TNI Arnold Aristoteles Paplatna Ritiau, lahir di Ambon, Maluku. Pada 10 Maret di tahun 1969, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang sejak tanggal 9 April di tahun 2020 kemarin, mengemban amanat sebagai Komandan Korem Binaya. Beliau adalah Lusan Akmil tahun 1991 dari kecabangan Zeni. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Komandan Korem Nani Wartaboni. Brigadir Jenderal TNI Samuel Petrus Hehakaya, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada 5 September di tahun 1964, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang sejak 24 Maret di tahun 2021 kemarin, mengemban amanat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Patimura. Samuel Petrus Hehakaya, merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Terima kasih sudah menonton! Brigadir Jenderal TNI Stefanus Mahuli, lahir di Piru Seram bagian Barat di Maluku pada 17 Mei di tahun 1965. Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang sejak 27 Juli di tahun 2020 kemarin, menjabat sebagai Inspektur Komandan Gabungan, Wilayah Pertahanan III. Stephanus Mahuli, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988, dan mahir dalam bidang Infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang I ini adalah Lodarat Komando Gabungan, Wilayah Pertahanan III. Brigadir Jenderal TNI Rafael Granada Bai, lahir di Tidore, Maluku Utara. Pada 25 Juni di tahun 1971, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang pada 23 Februari di tahun 2021 kemarin, menjabat sebagai Dirhabais TNI, dan merangkap jabatan sebagai Wakil Panglima Komando Operasi Gabungan Khusus. Rafael Granada Bai, tercatat sebagai lulusan Akmil tahun 1993, dengan kecambangan Infanteri, dan beliau lama berdinas di Satuan Elite TNI Angkatan Darat, yaitu di Kopassus. Brigadir Jenderal TNI Frankie Riopasa, lahir pada tahun 1968, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang sejak tanggal 26 Januari di tahun 2021 kemarin, mengeman amanat sebagai asli koordinasi doktir dan strategi pertahanan Kemenko Polhukam. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Pamen Denma Mabesat. Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat, yang pada tahun 2021 kemarin, mengeman amanat sebagai asli koordinasi doktir dan strategi pertahanan Kemenko Polhukam. Jabatan terakhir Jenderal TNI Purna Wirawan, Airus Sani Abbas Sopamina, lahir di Ambon Meluku pada 15 Mei di tahun 1962, adalah seorang purna wirawan TNI Angkatan Darat, yang terakhir menjabat sebagai Komandan Korem Babula. Jabatan terakhir Jenderal TNI Angkatan Darat, yang terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Paban Sahli Bidang Kominternas, Pog Sahli Bidang Hukum Sahli Kasat. Jenderal TNI Angkatan Darat, yang terakhir Jenderal TNI Purna Wirawan, Karel Albert Ralahalu, lahir di Alang Lehi Tu Barat, Maluku pada 6 Januari di tahun 1946, adalah mantan Gubernur Maluku 2 periode. Ia merupakan purna wirawan TNI Angkatan Darat, yang memiliki jabatan terakhir sebagai Kepala Staff Daerah Militer Trikora. Brigjen Ralahalu adalah lulusan AKMIL tahun 1972 dari Kejabangan Infantri. Jenderal Bintang 1 ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem Patimura. Marsikal pertama TNI Purna Wirawan Rudy Taran, lahir di Piru, Seram Bagian Barat, Maluku pada 6 Juni di tahun 1937, adalah seorang Purna Wirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara. Ia merupakan salah satu penerbang tempur legendaris yang pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Rudy Taran merupakan Komandan Wing 300 Buru Sergat Kohandudnas Terakhir. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara. Jenderal TNI Purnawirawan Rustam Effendi Kastor lahir di Ambon, Maluku pada 9 Juli di tahun 1939 adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memiliki jabatan terakhir sebagai kepala staff daerah militer 17 Trikora. Rustam Kastor adalah lulusan Akademi Militer tahun 1963 dari kecabangan Infanteri. Jenderal Bintang 1 ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem 174 Patimura. Laksamana pertama TNI Angkatan Laun Purnawirawan William Gasper lahir di Ambon, Maluku pada 30 Juni tahun 1950 adalah seorang Purnawirawan Perwiraan Tinggi TNI Angkatan Laut yang terakhir menjabat sebagai staff ahli kepala staff Angkatan Laut. William Gasper merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Surabaya tahun 1974. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yohanes Petrus Belpesi adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai staff ahli kasat bidang ekonomi. John Belpesi adalah lulusan Akademi Militer tahun 1977 dari Korps Artileri Medan. Beliau pernah menjadi Danion Ahmed 15 Medan. Mersegal pertama TNI Purnawirawan John Ferry Rumawatine adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara. yang pernah menjabat sebagai Komandan Wing 2 Pas Kasteni Angkatan Udara periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Beliau merupakan alumni Akabri Udara Yogyakarta. John Ferry Rumawatine tercatat pernah terlibat dalam operasi Parikesit. Parikesit adalah sebuah operasi yang dilaksanakan di timur-timur dalam rangka integrasi wilayah tersebut ke dalam wilayah NKRI yang saat itu terus berlanjut. Bersama, dan sebuah operasi yang dilaksanakan di timur-timur dalam rangka integrasi wilayah NKRI. Bersama, dan sebuah operasi yang dilaksanakan di timur-timur dalam rangka integrasi wilayah NKRI. Perwira Tinggi Militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Komandan Korem Biak. Setelah menjabat Danrem Biak, beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak. Franz Dewana adalah lulusan Akademi Militer tahun 1970 dari kecabangan Infantri. Manager Jenderal TNI Brigadir Jenderal TNI, Dr. Franz Patiasin, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Brigadir Jenderal TNI, Dr. Franz Patiasin, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. berkeluari di tahun 1920 permulaan karir militer Frans Patiasina adalah sebagai perwira penghubung kesehatan pada divisi Siliwangi Bandung sesudah persetujuan Renville beliau ikut hijrah bersama Siliwangi ke Jawa Tengah sesudah konferensi meja bundar bertugas sebagai perwira kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat dengan pangkat Kapten kemudian di tahun 1950 ia juga ikut bertugas menumpas pemberontakan Andi Asis di Makassar dan RMS di Maluku sesudah itu kembali lagi bertugas di rumah sakit pusat angkatan darat dengan memimpin bagian patologi tahun 1955 berpangkat Mayo dan tahun 1958 ditunjuk menjadi direktur rumah sakit Cikini disamping tugas di rumah sakit pusat angkatan darat pada tahun 1958 menumpas pemberontakan permesta di Sulawesi Utara pangkatnya melecit dari Letkol ke kolonel tahun 1969 menjadi Brigadir Jenderal dan ditugaskan tahun 1970 sebagai kepala rumah sakit Gatot Subroto tahun 1971 diangkat menjadi kepala jawatan kesehatan angkatan darat pensiun pada Juli di tahun 1973 dan terus mengabdi sebagai Ketua Tim Dokter Ahli Presiden RI Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Komisaris 4 Dewan Pembina P Pabrik Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Pusat Legium Veteran RI dan pernah mengabdi sebagai anggota DPR MPR RI Frans Patiasina mengantongi berbagai tanda jasa dari negara untuk pengabdiannya Terima kasih telah mengh kitty cari Jenderal TNI KKO Jakob Julius Sahulata atau biasa disingkat JJ Sahulata lahir di Seram, Maluku pada 7 Februari di tahun 1920 adalah seorang perwira tinggi Kors Marinir Angkatan Laut. Ia pernah menjadi Kepala Staff Komando Armada, Panglima Pasukan Komando Armada Tugas II, Kepala Staff Kors Marinir Angkatan Laut, Kemandan Pusat Pendidikan dan Latihan Kors Marinir Angkatan Laut, Instruktur Institut Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, Dosen Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut atau SESKOAL. Dan terakhir menjadi anggota DPR RI. Laksamana pertama TNI Purna Wirawan, Gik Yonias Moses Sipasulta lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 13 November di tahun 1965 dan meninggal dunia di Sidoarjo, Jawa Timur pada 26 Februari di tahun 2020. Pada umur 54 tahun adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang sejak 31 Januari di tahun 2020 sampai dengan 26 Februari di tahun 2020 mengeman amanah sebagai wadan kodik latar. Gik Yonias Moses Sipasulta merupakan alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Komandan Lantamal Manado. Brigadir Jenderal TNI Purna Wirawan, Yohanes Markus Patiasina lahir di Makassar pada 15 September di tahun 1921. Dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang merintis pertamina. Yohanes Markus sempat mengenyam pendidikan Giyugun yang disekolah perwira pada jaman Jepang. Selain itu, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan di Palembang. Pada masa perang kemerdekaan pertama, ia berpangkat letnan kolonel yang memegang pasukan minyak. Pasukan rakyat pimpinan Patiasina juga terlibat dalam perang 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda yang terjadi selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari di tahun 1947. Pada tahun 1964, Yohanes Markus Patiasina mendapat tugas belajar ke Amerika di University South of California. Namun, belajar di Amerika hanya sekadar penyegaran. Karena pengalaman Patiasina diperminyakan justru membuat takjub para pengajar. Selama di Amerika, Patiasina tetap menjabat sebagai Direktur Teknik Permina. Setelah kembali ke Indonesia, Patiasina tidak ke pangkalan brandan tetapi langsung bertugas di kantor pusat Permina di Jalan Perwira, Jakarta. Figur seorang Yohanes Markus Patiasina bukanlah tentara yang kemudian masuk dan dikaryakan dalam bisnis minyak. Tapi, Patiasina sudah lama bergelut dengan perusahaan minyak hingga menduduki jabatan teknisi senior pada perusahaan asing pada zaman Hindia Belanda. Ini sebuah jabatan yang hanya segedintir orang keil bumi saja yang bisa duduk pada posisi seperti itu. Yohanes Patiasina, pensiun dari militer di akhir dekade 1960-an. Yohanes Markus Patiasina masih terus berkipra di Pertamina, sampai berhenti setelah menyelesaikan kilang Dumai di Riau pada tahun 1971. Terima kasih telah menonton! Mayor Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa lahir di Ternate, Maluku Utara pada 14 Maret di tahun 1969 adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 2 Agustus di tahun 2021 kemarin mengemban amanat sebagai Kepala Staff Komando Operasi Kapungan Wilayah 2. Beliau adalah jebolan Akademi Militer atau AKMIL tahun 1991. Muhammad Saleh Mustafa adalah prajuri TNI yang lahir dari Satuan Infantri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di Kopassus sendiri, beliau pernah menjabat berbagai jabatan seperti Wakil Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus, lalu memegang tongkat komando Komandan Grup 1 Kopassus Eka Wastu Baladika dan Pamen Ahli Kopassus bidang pendidikan dan latihan. Selain itu, ia juga pernah menjabat Komandan 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 Resor Militer atau Korem 132 Tadulako. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kasdam Jaya. Jenderal Bintang 1 Marsikal Muda TNI Purna Wirawan Peter Watimena lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 15 Januari tahun 1950 adalah seorang Purna Wirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1972. Dalam menitik karir militernya, beliau telah menduduki berbagai jabatan penting. Antara lain adalah Purwira Penerbang T-33 Kohanudnas tahun 1974, Kadis OPS Sadik 102 Lanut Adi Sucipto tahun 1987, Kadis OPS Lanut Iswah Yudi tahun 1993, Komandan Lanut Hasanuddin tahun 1996, Kaskop Saudua tahun 1998, Kadis Lambang Jauh tahun 2000, Anggota DPR RI Tahun 2002, dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Dephan. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua HDCI Jakarta atau Klub Harley Davidson hingga tiga kali periode. Pada tahun ketiganya, ia diangkat sebagai Ketua HDCI Jakarta sebagai Sekjen Harley Davidson Klub Indonesia atau HDCI Pusat. Ketua HDCI� Laksamana Muda TNI Purnawirawan Franklin William Kayhatu Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 23 Februari di tahun 1949 Adalah seorang perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut Yang menjadi kepala dinas penerangan Angkatan Laut Dari Oktober tahun 2000 hingga Mei di tahun 2002 Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Mei di tahun 2002 hingga Oktober di tahun 2004 Franky Kayhatu memasuki Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bagian Laut Atau Akabri Laut pada tahun 1968 Dan lulus dengan Pangkat Letnan 2 Pelaut pada tahun 1972 Pada tahun 2002 Kayhatu direkomendasikan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI Namun jabatan tersebut akhirnya diisi oleh Safri Samsudin Pada tanggal 15 Februari di tahun 2002 Sebagai gantinya, Kayhatu ditetapkan sebagai anggota DPR Dari fraksi TNI Polri Dan beliau dilantik untuk jabatan tersebut Pada tanggal 14 Mei di tahun 2002 Menggantikan Mardiono Beberapa bulan setelah ditetapkan sebagai anggota DPR Pada tanggal 20 Desember Pangkatnya dinaikkan menjadi Laksamana Mudah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Max Markus Tamaila atau Max Tamaila Adalah seorang purna wirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Max Tamaila adalah putra Maluku pertama Yang menjabat sebagai Pangdam Patimura Setelah dibekukan tahun 1985 Sampai dengan tahun 1999 Dan beralih status dari Koren 174 PTN Menjadi Kodam 16 Patimura Max Tamaila adalah lulusan Akademi Militer tahun 1970 Dari Kors JNI Setelah menjabat Pangdam Patimura Beliau menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat Dan terakhir menjadi anggota DPR RI Dari fraksi TNI Polri Max Tamaila Pensiun dengan Pangkat Bintang 2 Atau Mayor Jenderal Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Randus Adrian Motimena Lahir di Ambon, Maluku Pada 29 Desember di tahun 1959 Adalah seorang perwira purnawirawan tinggi Dari TNI Angkatan Udara Sebelumnya sejak 30 Maret di tahun 2015 Sampai 15 November di tahun 2016 Mengeman amanat sebagai dankor paskas Menggantikan Marsda TNI Menimbul-menurung Adrian Motimena Merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Tahun 1983 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ishak Markus Pati Bilohi Lahir di Ambon, Maluku Pada 21 Februari di tahun 1962 Adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat Yang sebelumnya menjabat sebagai staff khusus kasat Ishak Markus merupakan lulusan Akademi Militer Mangelang Pada tahun 1984 Dengan kecabangan Polisi Militer Dalam struktur organisasi PSSI yang baru Jenderal Bintang II ini Menduduki posisi penting juga Seperti Wakil Ketua Komite Banding PSSI Juga termasuk menjadi pengurus pusat persatuan Tiju Amatir Indonesia Dan efektif mulai 1 Februari di tahun 2020 Ia juga menduduki jabatan Sebagai staff khusus kepala staff Angkatan Darat Atau kasat Ishak Markus Pati Bilohi Pernah menjadi Komandan Platon Kompi Polisi Militer Divisi 2 Kostrat Lalu Komandan Kompi Divisi 2 Kostrat Komandan Detasemin 4 Surakarta Dan Denpom 4 Surabaya Komandan Polisi Militer Kostrat Dan Pondam 17 Jendrawasi Dan Dan Pondam Wirabwana Marsekal Muda TNI Purna Wirawan Lamber Siloi Adalah seorang Purna Wirawan Perwira Tigi TNI Angkatan Udara Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara Tahun 1970 Dan memperoleh penghargaan Adi Makayasa Pendidikannya dilanjutkan Di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara Dan lulus tahun 1972 Sebagai penerbang tempur Dengan tanda panggilan Taurus Pesawat pertama yang dipegangnya Adalah pesawat lati Lockhead 33 T-Bir Lalu F-86 Sabre Saat mengawaki Sabre ini Dia ikut menjadi anggota tim Aerobatik pertama TNI Angkatan Udara Spirit 78 Spirit 78 Laksamana Muda TNI Purna Wirawan Ishak Latukonsina MSC Lahir di Ambon Pada 2 April di tahun 1948 Merupakan mantan anggota Komisi 1 DPR RI Dan Duta Besar Indonesia untuk Pakistan Periode 2009 Sampai 2012 Beliau adalah lulusan Tekabri Laut Pada tahun 1971 Lalu Pendidikan Intelijen Angkatan Laut Tahun 1976 Lalu Pendidikan Lanjutan Perwira 1 Tahun 1983 Terakhir adalah Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut Atau Seskual Angkatan 27 Tahun 1990 Pernah mengembang sejumlah jabatan Diantaranya adalah Kadep Suplai KRI Multatuli Antara 1972 Sampai dengan 1974 Lalu Kaur Ashabri Denma Armada Antara 1974 Sampai 1975 Lalu Koro Dalku Armada Pada tahun 1975 Kemudian Kabak Pengamanan Sintil Daerah 3 Antara 1976 Hingga 1980 Dan Unit Pamdit Pamal Mabesal Antara 1980 Sampai 1981 Dan Satuan Pamdit Pamal Mabesal Antara 1981 Sampai 1984 Kehubungan Luar Negeri Mabesal Antara 1984 Sampai 1985 Paban Madia Bin Metodas Renal Antara 1987 Sampai 1989 Kasih Luar Negeri Dit Pamal Mabesal Antara 1990 Sampai 1992 Terakhir menjadi anggota DPR RI Dari fraksi TNI Polri Dari fraksi TNI Polri Rudy Yunius Huli Selan Lahir pada Februari di tahun 1959 Adalah seorang purna wirawan TNI Angkatan Darat Yang terakhir menjabat sebagai Aspam Kasat Beliau adalah lulusan Akademi Militer Tahun 1983 Dan berpengalaman dalam bidang intelijen TNI Polri Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ade Elisa Yosef Pikaulima lahir pada tahun 1941 dan meninggal dunia pada tahun 2011 adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Militer Indonesia. Ade Pikaulima merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1962 dari Kejabangan Infanteri. Beliau pernah menjabat pebantam Renrik Mako Akabri, Komandan Brigade Infanteri Pararider 17 Sakti Budi Bakti, Komandan Batalion Infanteri Pararider 305 Tengkora, dan sederet jabatan-jabatan penting lainnya. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Johan Peter Siger lahir pada 20 Agustus di tahun 1956 adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang sebelumnya menjabat sebagai staff khusus Panglima TNI. Beliau merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1978. Ia berpengalaman dalam bidang artileri pertahanan udara. Jabatan sebelumnya Jenderal Bintang 2 ini adalah Korsah Lipang 5 TNI. Marsikal Muda Anumerta TNI Leonardus Wilhelm Johannes Watimena. Atau lebih dikenal sebagai penerbang Leo Watimena. Lahir di Singkawang, Kalimantan Barat pada 3 Juli di tahun 1927 dan meninggal dunia di Jakarta pada 18 April di tahun 1976 pada umur 48 tahun. Leo Watimena adalah seorang perwira dan penerbang aurin yang terkenal di era 1950-an sampai 1960-an. Leo Watimena adalah rekan Rosmin Nuryadin yang dimantan menteri perhubungan era Soeharto. Keduanya dikenal sebagai komodor udara Indonesia di awal bangsa ini merdeka. Karir seorang Leo Watimena di Auri dimulai bersama calon-calon kadet penerbang yang dikirim untuk mengikuti pendidikan sekolah penerbangan selama satu tahun di California, Amerika Serikat pada tahun 1950. Pendidikan penerbang tersebut diikuti oleh 60 kadet yang dikirim pemerintah Indonesia untuk mengikuti pendidikan penerbangan di Taloa. Selama mengikuti pendidikan penerbangan di Taloa, Leo Watimena menjadi lulusan terbaik dari 45 kadet yang menjadi penerbangan dan selebihnya menjadi navigator. Dari hasil yang sangat membanggakan itu, membuat dirinya dapat kesempatan bersama 18 rekannya untuk melanjutkan pendidikan instruktur selama 7 bulan di Taloa. Pada tahun 1955, Leo dikirim ke Inggris untuk mengikuti pendidikan instruktur di Royal Air Force atau RAF. Lagi-lagi, Leo menjadi lulusan terbaik oleh beberapa teman penerbang dari India, Leo dijuluki Gemaniac karena kegemarannya melakukan berbagai manuver di udara. Gemaniac diambil dari kata gelok, yaitu kondisi kehilangan kesadaran ketika sedang melakukan akrobatik di udara. Leo juga dijuluki si gila ketika bermanuver dan beraksi dengan jet tempur Mustangnya. Ia pernah menerbangkan jet tempurnya di bawah kolong jembatan Ampera, Palembang, serta merupakan penerbang awli pertama yang mendarat di wilayah Irian Barat atau Papua. Leo Watimena pernah menjadi wakil komandannya Soeharto dalam operasi Komando Mandala untuk Irian Barat. Jabatan-jabatan yang pernah dijabat oleh Leo Watimena adalah pimpinan armada vampir skadron udara 11 Lanut Kemayoran antara 1957 sampai 1961. Lalu Instruktur Sekolah Penerbang Lanjutan atau SPL Kalijati tahun 1958. Lalu Wakil 2 Panglima Komando Mandala atau Panglima Auri Mandala tahun 1958. Kemudian juga Panglima Komando Operasi Auri tahun 1963. Panglima Komando Pertahanan Udara tahun 1966. Anggota MPRS tahun 1966. Deputi Operasi Menteri Panglima Angkatan Udara Duta Besar RI di Itali tahun 1969. Dan Staff Ahli Kasau. Leo Watimena memperoleh Pangkat Dua Bintang atau Mars Ekal Muda justru ketika ia telah meninggal dunia di tahun 1976 di usianya yang baru 48 tahun. Pertahanan Udara Duta Besar RI Maluku pada 22 November di tahun 1948 adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang ikut dalam memimpin pasukan pada Operasi Bintang Seroja di Timur Timur pada tahun 1975. Jan Louhena Pesci adalah lulusan Akademi Militer tahun 1971 dari kecabangan Kors Ahmed. Jasanya di kesatuan Ahmed cukup gembilan dengan sejumlah prestasi. Sebagai purwira Ahmed, Jan Louhena Pesci dikenal luas di lingkungan Kors Ahmed. Ia tercatat sebagai peserta KRA Lemhanas tahun 1999. Saat sudah pensiun, Jan sempat menjadi narasumber dari pemisahan Ahmed dan Arhanud oleh Mabesat. Seperti diketahui, Pusenar Kodikla TNI Angkatan Darat kembali dipisah menjadi Pusenar Ahmed dan Pusenar Hanud pada 27 November di tahun 2006. Pusenar Kodikla TNI Angkatan Darat. Pusenar Kodikla TNI Angkatan Darat. Abdul Ghafur adalah salah satu anggota DPR dari Golgar dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada era Presiden Soeharto. Pernah menjalani sekolah dasar perwira pada tahun 1970 dan menjadi dokter awri di Kalimantan. Dalam buku berjudul Abdul Ghafur Ciamrut Halmahera yang di buku autobiografi mengisahkan tentang perjalanan hidup Abdul Ghafur. Ia adalah toko aktivis angkatan 66, juga mantan perwira tinggi atau Marsikal Muda TNI Angkatan Udara. Sejak SMP di Ternate, Abdul Ghafur aktif berorganisasi. Pada tahun 1966, Abdul Ghafur tampil sebagai pemimpin dalam Organisasi Panitia Pengganyangan Gestapo BKI UI dan bergabung dengan KAMI atau Kesetuan Aksi Mahasiswa Indonesia dalam melancarkan aksi-aksi tritura yaitu tiga tuntutan rakyat untuk mengganyam BKI. Di era Orde Baru, Abdul Ghafur diangkat sebagai anggota DPR garing MPR fraksi ABRI antara 1972 sampai 1978 lalu menjadi Menteri Muda Urusan Pemuda dalam Kabinet Tiga antara 1978 sampai 1983 lalu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga antara 1983 dan 1988 anggota DPARI antara 1988 sampai 1997 wakil ketua NPR RI antara 1997 sampai 1999 Abdul Ghafur lahir di Patani Halmaira Tengah di Maluku Utara pada 20 Juni di tahun 1939 dan meninggal dunia di Jakarta pada 4 September di tahun 2020 pada umur 81 tahun akhirnya telah menyebabkan Yohanes Leimena lahir di Ambon, Maluku pada 6 Maret di tahun 1905 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Maret di tahun 1977 pada umur 72 tahun adalah seorang dokter, politisi, dan pahlawan nasional Indonesia. Ia tercatat sebagai salah satu menteri yang menjabat paling lama selama pemerintahan Presiden Soekarno dengan total masa jabatan hampir 20 tahun. Leimena duduk dalam 18 kabinet yang berbeda, dimulai dari kabinet Syahrir II sampai kabinet Dwi Kora III, baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menko Distribusi, Wakil Menteri Pertama, maupun Menteri Sosial. Di luar itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dan mengetuai Partai Kristen Indonesia atau PARKINDO antara 1950 hingga 1961. Menjadi Menteri terlama dalam berbagai situasi serta penggagas dunia kesehatan Indonesia di awal-awal Republik ini merdeka, ternyata Bung Yohanes Leimena juga pernah menjabat sebagai laksamana Madya TNI Angkatan Laut, manakala dirinya menjadi anggota dari KOTI atau Komando Operasi Tertinggi Trikora ketika itu, yang mana pula bersamaan dengan keaktifan beliau di beberapa partai nasional. Yosef Muskita atau Yos Muskita lahir di Magelang. Pada 24 Juli di tahun 1924 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 1 Mei di tahun 2006, adalah seorang perguruan tinggi TNI Angkatan Darat dan negarawan Indonesia asal Maluku. Yos Muskita merupakan seorang tentara lulusan KNIL Angkatan 1947. Namun ketika KNIL akan bubar pada pertengahan tahun 1950, ia memilih bergabung dengan TNI. Karir militer Yos di TNI berakhir dengan pangkat letnan jendral, sampai berakhir menjadi purnawirawan sejak 28 Juli di tahun 1979. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Jerman Barat antara 1979 sampai 1983, lalu sekretaris wakil presiden antara 1983 sampai 1988, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung antara 1988 sampai 1993. Letnan Jendral TNI Burna Wirawan Leolopulisa, lahir di Bandung pada 23 November di tahun 1926, dan meninggal dunia di Jakarta pada 14 September di tahun 2009, pada umur 82 tahun. Adalah seorang purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia. Dari sekian perwira pejuang, tercatat pangkat tertinggi dari Putra Meluku Pertama Tiga Bintang, diraih oleh Leo Lopulisa. Lopulisa tercatat pernah menjadi Panglima Kodam Bukit Barisan, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, atau Pangkostrat, periode 1975 hingga 1978. Leo Lopulisa merupakan salah satu perwira TNI Angkatan Darat, yang kenyang operasi militer pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ia bersama Kawilarang, Yos Muskita, dan Selametri Yadi, adalah perwira-perwira operasi penumpasan gerakan Republik Maluku Selatan, atau RMS di Pulau Ambon. Laksamana Madia TNI Purnawirawan, Steny Fofit adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, yang pernah menjabat sebagai Irjen TNI, di era Panglima Jenderal, Edriartono Sutarto. Steny Fofit merupakan putra asli K.I. Maluku Tenggara, beliau seangkatan Akabri, dengan mantan Gubernur Maluku, yaitu Karel Rawahalu. Saat berpangkat Dua Bintang, atau Laksamana Muda, beliau pernah menjabat sebagai Dan Kodiklat, periode tahun 2000 sampai tahun 2002. Setelah itu, pangkatnya naik Tiga Bintang, atau Laksamana Madia, dengan jabatan sebagai Inspektur Jenderal, atau Irjen Mades TNI, tahun 2003. Letnan Jenderal TNI Marinir, Purna Wirawan, Dr. Nono Sampono, lahir di Bangkalan Madura, pada 1 Maret di tahun 1953. Adalah seorang tokoh militer Indonesia, dan juga mantan Kepala Basarnas Indonesia. Beliau sebelum lulus Akabri Laut, tahun 1976, sempat mengikuti kuliah, di Fakultas Teknik Universitas Patimura di Ambon. Beliau juga sempat mengenyam pendidikan, pasukan khusus anti-teror, di Data Semen 81 Penanggulangan Teror, TNI Angkatan Darat. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan pendidikan pasukan khusus, di Hawaii, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Ia pernah menjadi ajudan, dari Panglima Abri, atau Pangap, yang disegani di jaman Orde Baru, yaitu Jenderal TNI, Leonardus Benyamin Murdani. Selepas itu, karir beliau melejit banyak jabatan strategis, khusus, dan elit di TNI pernah di jabatnya. Jabatan-jabatan tersebut diantaranya, sebagai Komandan Denjaka, antara tahun 1988, sampai dengan tahun 1993. Kemudian Komandan Yonif IV Marinir, antara tahun 1993, sampai dengan tahun 1995. Lalu Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, atau Pas Pampres, dari tahun 2000 sampai 2001. Dan Komandan Pas Pampres, antara tahun 2001 sampai tahun 2003. Karir beliau terus naik. Beliau kemudian menjadi gubernur, dari Akademi Angkatan Laut, antara tahun 2003, sampai tahun 2006. Lalu Inspektur Jenderal, dari Mabesteni Angkatan Laut, di tahun 2006. Lalu berlanjut, menjabat pimpinan pasukan elit matra laut, yaitu Komandan Korf Marinir, atau Dan Kormar, antara tahun 2006, sampai tahun 2007. Akhirnya pangkatnya naik tiga bintang, saat diangkat sebagai Danjen Akademi TNI, antara tahun 2007, sampai tahun 2011. Tak lama kemudian, beliau ditunjuk menjadi Kepala Badan Sar Nasional, atau Kabah Sarnas, tahun 2011. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, periode tahun 2019, sampai dengan tahun 2024. Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan Swaidi Marasabesi, lahir di Ambon, pada 5 Januari di tahun 1947, adalah seorang mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, dan juga seorang politikus Indonesia. Ia lulus Akabri tahun 1971. semasa karir militernya, ia lebih banyak bertugas di Kostrak. Beberapa jabatan penting di Mabes TNI Angkatan Darat, dan Mabes TNI, pernah di jabatnya, ketika berpangkat Bricen, hingga Lejen, yaitu diantaranya, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Kasat, antara 1994 hingga 1995, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Kasum Amri, antara 1995 sampai 1996, lalu Asop Kasat, antara 1996 sampai 1998, dan Pangdam Wirapwana, antara 1998 sampai 1999. Sebelum pensiun, Suhaidi Marasavesi, terakhir menjadi orang nomor 2, di Mabes TNI, sebagai Kepala Staff Umum atau Kasum, antara 1999 sampai tahun 2000. Letnan General TNI, Jeffrey Apoli Rahawarin, lahir di Ambon, Maluku, pada 21 Januari di tahun 1964, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Barat, yang sejak tanggal 2 Agustus di tahun 2021 kemarin, mengemban amanat sebagai Panglima Komando Gabungan, wilayah pertahanan Tiga. Pria lulusan AKMIL atau AKABRI, tahun 1988 ini, berpengalaman dalam infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang Tiga ini, adalah Panglima Komando Daerah Militer Patimura. Laksamana TNI Purna Wirawan, Bernat Ken Sondak, lahir di Tobelo, Halmahera Utara, di Maluku Utara, pada 9 Juli di tahun 1948, adalah kepala staf TNI Angkatan Laut, dari 25 April di tahun 2002, hingga 18 Februari di tahun 2005. Laksamana Bernard Ken Sondak, adalah putra asal Tobelo, berdarah Minahasa. Beliau pernah mengikuti kursus Komandan Kapal Atas Air, tahun 1985, Seskoal Angkatan 26, Operasional Artileri di Yugoslavia, tahun 1990, Seskoal Amri Angkatan 20, dan KSA Angkatan 8, Lemhanas, pada tahun 2000. Beliau tercatat pernah diberi tugas, sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat, tahun 1995, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, atau Lantamal III, tahun 1996, Komandan Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut, atau Kodikal, tahun 1997, Asrena Kasal, tahun 2000, Asop Kasal, dan Irjen TNI, pada tahun 2001. Jenderal TNI Angkatan Laut, Purnawirawan George Toy Suta lahir di Makassar Sulawesi Selatan pada 1 Juni di tahun 1953 dan meninggal dunia di Jakarta pada 12 Juni di tahun 2019 pada umur 66 tahun adalah seorang Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai kepala staff TNI Angkatan Darat dari 29 November di tahun 2009 hingga 30 Juni di tahun 2011 Sebelumnya ia menjabat sebagai Panglima Kostrat dari tahun 2007 hingga 2009 dimana saat itu beliau menggantikan Erwin Suyono George Toy Suta lulus dari Akademi Militer Magelang pada tahun 1976 Pada tanggal 9 November di tahun 2009 Lieutenant General TNI George Toy Suta dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan General TNI Agustadi Sasongko Purnomo sebagai kepala staff TNI Angkatan Darat MaxSaya TNI People Suta $PAPAR MaxSaya TNI Angkatan Darat anda episodes membaiki pembayaran eratmen TNI Angkatan Darat Mr Suka Pernama Kont 8 rok TNI Angkatan Darat ar itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang deretan perwira tinggi TNI asal Maluku, jadi dan kurangnya beta mohon maaf ya dan semoga TNN ini bisa bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai selamat menikmati